Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Giwang Himawan Bersama saya, Nisa Rizkiya Anugrah Dan saya yang punya channel-nya Ya, betul sekali Karena disini saya hanya diikut koleb Jadi kamu mau panco sama saya Ya, betul sekali Ingin membranding Karena emang pembahasan kali ini Kita akan membahas tentang Branding Nah, karena emang lagi booming banget ya Pak Giwang Bahwa hari ini Banyak banget orang yang pengen membranding Pengen membranding, branding, dan branding Pengen terkenal Ya, terkenal di dunia maya dan di dunia jagat alam raya Nah, itu teman-teman Jadi, mungkin langsung aja ya Pak Giwang Langsung kemana? Langsung aja kita ke pembahasannya Jadi, apa sih sebenarnya branding itu Pak Giwang? Branding ya Branding itu kan brand ya Jadi, kalau pakai akhiran ink berarti branding ya Mengebrand gitu Mengiklankan, mempromosikan brand gitu kan Jadi, kalau branding itu Sebenarnya populernya itu di tahun sekitar era tahun 99-an ya ke sini Jadi, awal-awalnya itu kalau branding itu Dulunya itu Populernya itu disebutnya advertising Jadi, sebelum ada branding itu Korporasi itu, korporasi itu, perusahaan itu Sebutnya itu Iya, disebutnya advertising Nah, zaman- zaman sekarang nih Mulai ya Brand-brand Apa namanya Brand mulai muncul-muncul Ada yang disebut branding Nah, branding itu juga sendiri Jadi, sebenarnya banyak digunakan istilah pada perusahaan-perusahaan Terus pada personal brandnya Personal brand Terus banyak juga sebenarnya institusi-institusi juga yang Menggunakan istilah branding ini Jadi, upaya untuk mempromosikan produk Yang ingin cepat populer dan dikenal oleh publik Itulah sedikit tentang branding Nah, itu teman-teman ya Udah dijelasin apa itu branding Jadi, kalian boleh tuh Nge-branding apa aja ya? Boleh Nge-branding produk Nge-branding apa Itu jadi Supaya produknya itu lebih kece Dan lebih Kemasannya lebih cantik Itu Menggunakan konsep branding itu kalian Nah, oke Tapi, bagaimana sih Cara kita membranding Yang baik dan benar gitu Agar Branding itu Mencapai hasil dan tujuan Yang kita inginkan Sebenarnya banyak konsepnya Konsep branding Branding sendiri itu Banyak-banyak sekali Tergantung bagaimana caranya Kita memberikan Sajian, packaging Yang bagus Tentang masalah branding Ada tahapan-tahapannya Mungkin tentang tahapan branding ini Yang dimurut dari Produknya Produknya itu juga harus Familiar dengan masyarakat Atau misalkan Lebih Apa ya Lebih Mudah didapat Terus yang keduanya Itu punya phrase juga Punya harga Yang ditawarkan Yang ketiga Punya place juga Punya place Punya tempat Untuk bisa mengiklankan Bisa Menjual juga Dan Terakhir punya Promotion Jadi Empat P itu Sebenarnya Tahapan-tahapan Untuk membranding Jadi punya product Punya place Punya place Dan punya promotion Jadi konsep dari brand Dari itu Keempat Keempat Elemen ini Harus memang benar-benar kuat Dari mulai produk Apa namanya Dari mulai produknya Terus promotionnya juga Dari mulai packagingnya Kemasan juga Nah Place-nya juga nih Mau dimana nih Di tempatnya Di jualnya gitu kan Bisa tempatnya Bisa offline Atau misalnya online Itu tergantung nanti Dimana Pasar sekarang Apa namanya Seling dapat dikunjungi oleh publik Nah itu Misalnya Mulai tahapan-tahapan Dari Konsep branding Gitu Gitu Tapi keempat Komponen itu Memang harus wajib ada Atau bagaimana nih Sebenarnya Di Perusahaan apapun Di Bagaimana Apa Menciptakan sebuah usaha Apapun Empat P itu Alah-lah dasarnya Basicnya itu Empat P itu Product Place Dan Promotion Itu adalah Konsep dasar Jadi maupun Usahanya apapun Ya konsep dasar Kita harus punya Punya dasarnya Ibarat kita bikin rumah Kan harus ada Fondasinya dulu Nah Sama Halnya Kalau kita Misalkan mau Membuat produk Menjual produk Itu ya Punya Basicnya dulu Nah Aku masih bingung nih Pak Luang Antara Branding sama Marketing Apakah Ada perbedaan Atau sama saja Sebenarnya Pada prinsipnya Sama Branding Marketing itu Sama Kalau gini Kalau branding itu Kita menjual Konsep menjual Secara digital Kalau marketing itu Menjual Yang berhubungan langsung Secara fisik Dengan konsumen Kalau branding itu Non fisik Jadi kalau misalkan Kita menjual Branding Menjual brand Itu non fisik Kalau branding Nah kalau marketing itu Secara fisik Misalkan Kalau misalkan Menjual Contoh lagi nih Marketing Misalkan ada produk Unilever Misalkan Atau turunannya itu Ada misalkan Pepsoden Di bawahnya itu Nah si branding itu Si orang branding ini Dia menjualnya Secara promosinya Itu di tempat-tempat Kayak di Billboard Iklan Marketplace Segala macem Nah kalau misalkan Marketingnya Dia punya marketing Dia punya marketing Yang menjual produk Misalkan turun ke sales Ke distributor Ke agen-agen Nah itu kan Berhubungan langsung Jadi konsepnya sama Sebenarnya penjualan Antara branding Dan marketing Bahkan Kalau dulu ya Kalau dulu saya kerja Di perusahaan-perusahaan itu Si branding itu Di bawah Di Eksekutif marketingnya Jadi ada namanya DPC korporasi ya Corporate Marketing corporation Nah kalau Kalau sekarang itu mungkin Branding sama Orang branding sama marketing itu Kayaknya sejajar gitu Karena pada prinsipnya Konsepnya sama-sama aja menjual Cuman Menurut saya Jadi Ada kelebihan Kalau orang branding itu Karena branding itu Selain benefit Untuk perusahaannya itu gede Income-nya Feedback-nya Untuk perusahaan gede Dia juga punya Apa ya Ketahanan Jadi survive-nya itu Survive Menang promosinya itu Lebih kencang ke masyarakat Jadi contohnya gini Branding itu Kenapa income buat perusahaan Benefit-nya lebih gede Dibanding marketing Kalau marketing itu Dia menjual sekali Sudah lepas Nah orang itu mungkin Gak inget Kalau branding Orang branding itu Kalau branding misalkan Contoh lah hal kecil Misalkan kita Tahu ada billboard Misalkan kelas mile Di tiap jalan-jalan Itu orang akan mengingat Terus-terusan orang lewat itu Akan melihat gitu Nah kalau misalkan Nisa jual produk Misalkan Ke warung Jadi distribusornya Jadi agennya Misalkan ketemu dengan orang Bu ini saya jual ini Nah besok lusa itu Si pembeli Si yang ditawarin sama Nisa itu udah lupa Sama Nisa Tapi orang branding itu Dia menerangkan investasinya Sangat panjang Nah karena apa Dia Yang namanya branding Itu kan tempatnya itu Ada di media mainstream Ada di media cetak Segala macam Nah jadi orang itu Semakin Semakin terus ingat Semakin memudahkan Jadi investasi orang branding itu Lebih kencang Dibanding dengan orang marketing Yang memang Jadi Ada perbedaan gitu Jadi Kalau misalkan dari perusahaan Kita tidak cukup Hanya cukup untuk Punya seorang marketing Seorang sales Tapi juga harus punya Orang branding yang mengkonsep Bagaimana penjualan secara digital Secara promosinya Di dunia maya Toh juga sekarang kan Orang itu Sering banyak ditemui Sering-seringnya nih Di media sosial Dibanding dengan orang Ketemu langsung Contohnya Misalkan kalau kita bangun tidur Itu gak mungkin Sangat gak mungkin Ketemu dengan orang langsung Pasti dengan sosial medianya Jadi orang itu Lebih rentan Kalau kita menjual di Dunia Sekarang dunia media sosial Nah Place-nya juga Ada media sosial Ada media mainstream Ada media cetak Media cetak kayak billboard Majalah Koran Segala macem Nah itu tempat-tempatnya Itu sangat beda gitu Jadi marketing sama branding Sangat beda Dan Mungkin Menurut saya Inventory barangnya juga Sangat Sangat kuat Contoh lagi nih Nisha Nisha tahu kan ada Perusahaan yang disebut Sofi Ada perusahaan yang disebut Apa namanya Gojek Gojek itu Gojek itu Kita bandingkan dengan Perusahaan yang udah tahu Misalkan Contohnya Garuda PT Garuda Garuda Indonesia Pesawat tebang Nah PT Garuda Itu punya inventory barang Yang namanya pesawat Pesawat kan Dia punya pesawat Yang jutaan triliun Mungkin triliunan Dia punya inventory barang Gojek itu Juga Gojek itu sama ya Alat transportasi Tapi Si Gojek itu gak punya Yang namanya Alat transportasi Nah Jadi si Gojek ini Dia lebih mengedepankan Proses penjualnya Itu melalui branding Kita Kita bisa pungkiri Bahwa misalkan Setiap Youtube Setiap apa-apa Pasti ada iklan Gojek Ya Ada iklan Gojek Dibanding dengan Iklan Garuda Nah Asetnya Aset si Gojek Sama asetnya Garuda Itu gedean Garuda Sangat gedean Garuda Tapi Income-nya Profitnya Yang sementara kita tau ya Garuda itu Mengalami Depisit ya Keuangan Segala macem Yang kita tau Tapi si Gojek ini Bisa Melebihi Income-nya Perusahaannya Garuda Gitu Jadi Istilahnya gini Bahkan mungkin Mungkin ya Si Garuda itu Bisa lah dibeli Sama Gojek Nah gitu Jadi Kenapa saya membicarakan Bahasa branding itu Lebih Gede Income-nya Karena Dia mampu Menjual Mempromosikan Melalui Apa namanya Digital ya Dibanding dengan Yang kita tau Bahwa ada Industri pesawat terbang Yang sempurna banyak Triliunan Punya Income dari barang Nah itulah Branding gitu ya Sekali kita Nge-brand Puluhan tahun Akan dikenang Oleh Masyarakat Gitu ya teman-teman Jadi emang Branding itu Bisa dibilang Lebih apa ya Lebih banyak Income Lebih banyak Keuntungannya Buat kita Untuk Membranding Apa namanya Seorang Nah kalau misalkan Tadi kan Kita bahas Branding Tentang produk ya Nah kalau misalkan Kita mau Nge-branding diri Jadi personal branding Itu kayak gimana sih Nah kalau personal branding Sebenarnya Bisa dilakukan sendiri Atau misalkan Melalui Apa na Management Brandingnya ya Manage-branding sendiri Nah tapi bedanya Kalau misalkan kita Nge-branding diri sendiri Dengan cara diri sendiri Itu mungkin ada Proses waktu yang cukup panjang Nah Misalkan dengan Personal branding itu Biasanya kan Sering Dilakukan pada saat Orang itu Akan melakukan Kepentingan politik Misalkan Mau menjelang Pilkada Pilpres Atau pile gitu kan Nah orang berlomba-lomba Untuk membranding dirinya Jadi orang berlomba-lomba Untuk mencitrakan dirinya Untuk dikenal sama publik Nah Sama Konsepnya sebenarnya Personal branding juga Bedanya itu ya Produk yang ditawarkan Ke publik itu ya Personalnya Dirinya gitu Beda dengan institusinya Nah Konsepnya Konsep manajemennya juga sama Sama Apa namanya Branding Cuman Ada bedanya Mungkin ada beda Beda durasinya Kalau kita Memanage branding Personalnya Dimanage dengan baik Nah Itu Mungkin akan lebih cepat Karena konsep branding itu Bukan hanya kita Memberikan Informasi Informasi Tentang Apa namanya Informasi Tentang apapun Di dunia media sosial Tapi Punya Timeline khusus Punya Payplane khusus Yang harus dilakukan Dalam manajemen branding Bukan hanya Bikin desainan Atau misalkan Ucapan selamat Atau melakukan Aksi apa Gak seperti itu branding itu Desainnya bagus ini Gak Jadi Ada Strategi-strategi khusus Yang harus dilakukan Supaya Si personal Si Public figure-nya itu Jadi Gitu ya Jadi Tidak hanya cukup Untuk ngedesain Ngedesain Gambar yang bagus Kita harus Memainkan juga Kalau misalkan kita Place-nya ada di Marketplace Kita Di media sosial Kita harus Memainkan Algoritmanya Kita harus Memainkan H-D Kita harus Melihat Follower Jumlah Follower Dan segala macem Nah itu Harus ada Yang kita Perhatikan Atau misalkan kita Mainnya di media Mainstream Itu kan ada Cost yang harus Kita keluarkan Durasi yang harus Kita keluarkan Packaging content Yang harus kita Gunakan Nah bedanya Kalau misalkan kita Mau nge-personality Branding Itu ada Beberapa tahapan Tahapan yang pertama Itu Harus punya Kita harus punya Tujuan Tujuannya itu Apa ya Tujuannya Orang itu Pengen populer Apa Ya tidak hal lain Orang itu Pengen populer Ketika misalkan Orang punya Kepentingan Untuk pilkada Orang itu Ya pengen Di Masyarakat itu Pengen tahu Nah si calonnya Itu seperti apa Nah cuman Harus punya Dasar-dasarnya dulu Kita harus punya Yang namanya Legacy Legacy itu Tentang apa Yang harus Yang akan Kita berikan Yang akan kita Wariskan Kepada publik Ketika kita Misalkan sudah Populer Dimana orang Kita sudah populer Nah Legacy itu Tidak mungkin Ada Ketika kita Tidak punya Reputasi Tidak punya Reputasi baik Contohnya Misalkan Kita tahu Yang namanya Bung Karno Bung Hatta Atau yang lainnya Dia punya Reputasi yang baik Ketika dia punya Reputasi Dia punya Legacy Punya warisan Buat kita Kita bisa Merdeka Kita bisa Bebas Segala macam Itu Akibat dari Perjuangan Perjuangan Pahlawan Soekarno Bung Hatta Dia punya Reputasi Yang baik Sehingga Orang mengangkatnya Menjadi Seorang presiden Tanpa ada Pemilihan Apapun Setelah kita Punya reputasi Reputasi itu Tidak akan terjadi Ketika Kita tidak Punya Yang namanya Prestasi Reputasi Sebelum reputasi Itu ada Prestasi dulu Jadi kalau misalkan Kita mau punya Reputasi yang bagus Harus punya prestasi Yang memang Diapresiasi Diapresiasi Sama Misalkan Dari akademisi Dari Yang diakui Public Sebelum Adanya prestasi Sebelum reputasi Itu ada Ya kita harus Kompetensi dulu Apakah kita layak Mendapatkan Prestasi itu Atau tidak Nah itu harus melakukan Kompetensi Nah kompetensi itu Juga tidak akan Bisa diraih Kalau kita tidak Punya eksistensi Nah jadi kita harus Punya eksistensi Kalau kita punya Eksistensi Misalkan di media sosial Di media mainstream Di media apapun Nah kalau misalkan Kita sering terus Dilihat sama orang Eksistensi terus Nah orang Kita akan Tahu Bagaimana Caranya membaca Tentang potensi Yang ada di diri kita Jadi itu Rahapan-raphannya Kalau misalkan Nge-personality branding Itu ada tahapan-tahapan Dan ada Strategi-strategi Yang harus dilakukan Nah kalau misalkan Kayak misal Di tiktok Itu kan Kalau misalkan Nge-branding diri Kayak joget-joget Itu masuk Masuk juga sih Nggak ke Sebenarnya gini Nah sosial media Itu paling cepat Untuk menjadikan Orang menjadi populer Nah Sosial media Kayak tiktok Instagram Twitter Orang itu akan cepat Tapi cepatnya itu Dia Ada dua kemungkinan Dia ada punya yang Namanya prestasi Prestasi Dan reputasi Yang Baik dan buruk Misalkan Kalau misalkan Di dua media sosial itu kan Yang disenangi oleh netizen Yang pertama itu Konten yang berbau Seks Konten yang berbau Humoris Ketiga Konten Apa namanya Itu apa namanya Informasi Berita Yang update Setiap hari Nah Dari konten-konten itu Mana yang akan diambil Kalau misalkan Orang terus-terusan Apa namanya Ngeluarin konten Apa namanya Humoris Atau misalkan Konten-konten yang berbau Seks Itu orang akan rentang Untuk mempolos kita Nah misalkan Orang yang Yang bugle Itu banyak disenangi oleh netizen Atau misalkan Yang humor Setelah konsisten Ya Menggunakan dagelan Apa dagelan-dagelannya Itu juga akan Membuat Si Platform kita itu Lebih cepat Di follow sama orangnya Jadi Kalau misalkan Orang Terkenal Melalui media sosial Itu karena Hal itunya Hal Netizennya Netizennya Suka sama Kontennya Yang kedua Netizen Suka sama orangnya Gitu Hal-hal yang Bukan karena prestasinya Mungkin ada juga Konten yang terkenal Karena prestasinya Mungkin karena Bisa lihat Kita kalau lihat Bisa selegram yang Sering cover lagu Sering nualin lagu-lagu Nah itu Mungkin larinya dari prestasi Nah Dengan Dengan sendirinya Maka tercipta Bukan Punya Nge-brand Diri sendiri Tapi dia punya Aktivitas Yang menuju Seseorang itu Pengen Populer Gitu Nah kalau Kalau larinya Orang populer Melalui media sosial Orang tidak punya Tujuan bahwa Saya akan Membranding diri saya Nah untuk Kepentingannya Bukan untuk Kepenting awal Saya pengen terkenal Nah terkenal buat apa Nah Kalau disebut branding Itu Nggak nge-brand juga Nggak nge-brand juga Dia cuman Menurut saya cuman Aktivis Pegiat Media sosial Dia misalkan Aktivis tiktok Ya tiktokers Gitu kan Dia konsistensif Kalau disebut branding Apa yang dia jual Gitu kan Yang jual Jual pada dirinya Terus apa tujuannya Dia untuk Misalkan Ya buat apa Dia Apa namanya Melakukan seperti itu Kan tidak hal lain Dia mengeluarkan Emosi Mengeluarkan Hobinya Mengeluarkan Apanya Apanya Unek-uneknya Mungkin di media sosial Dan tidak Tidak ada mungkin Cita-cita dirinya Untuk membranding dirinya sendiri Nah itu bedanya sih Kalau misalkan populer Di media sosial Misalkan Nggak sengaja nih Yang saya upload itu Di tiktok Masuk Fyp Misalkan Nah itu kan Dia tidak Tidak punya tujuan Sebenarnya Pengen Fyp atau apa Tapi tiba-tiba Orang menyukainya Itu membrandingnya Bukan membranding Secara diri sendiri Cuman netizen Memang menyukainya Dan itu Memang Butuh proses Yang cukup panjang Untuk menjadi populer Karena dia harus Memikirkan konten Dia juga harus Grooming gitu kan Dan segala macamnya Harus dilihat Jadi memang Branding itu Punya tahapan Punya karakteristik Punya tahapan Dan punya tujuan juga ya Punya tujuan Buat apa Yang nge-branding juga Punya produk juga Yang harus dijual Nah tadi kan Tadi kan menyinggung Kalau misalkan ada pilkada Kita harus dulu Personal branding Kita harus ditunjalkan dulu Nah apa sih bedanya Sebenarnya Personal branding Dengan politik branding Nah ada istilah Baru-baru sekarang Ada istilah Political branding Ada istilah Political branding Personal branding Political branding Political branding itu ya Bagaimana kita Mengelola branding Dengan kepentingan Kepentingan politik Seperti halnya tadi Yang punya orang Tujuan punya Pengen pilkada Ada tujuan Mengkut pilkada Pilek Pil price Dia itu Secara tidak Langsung Membranding Pencitraan dirinya sendiri Misalkan Yang kita tahu ya Yang mungkin Yang sudah tidak asing lagi Kayak misalkan ya Contohnya presiden Jokowi ini Dia juga Dari awalnya Dari wali kota Gubernur Sehingga ketahapan presiden Juga dia Mempunyai Apa namanya Personality branding Nah untuk meraih politik Tujuan politiknya gitu Untuk meraih kekuasaannya Dimana Banyak hal-hal Yang dia ciptakan Mencitrakan dirinya sendiri Nah pencitraan itu Sebenarnya tidak 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 negatif ya Baik juga Positif juga Karena apa Bagaimana kita Orang bisa tahu Apa yang kita lakukan Ketika kita tidak tampil di publik Gitu Misalkan Pak Jokowi turun Di gorong-gorong Politi pencitraan Pencitraan itu Baik ketika Apa yang dilakukannya Itu positif Dia mengontrol Gorong-gorong Terus ada media Segala macam Dia ngeliput Terus dia dipublish Menurut saya Why not Itu dilakukan Karena Kalau buat saya pribadi Ya orang harus tahu Apa yang dihasilkan Ketika media tahu Public tahu Ya lebih gampang Lebih mudah Orang mengenal kita Nah bedanya Personality branding itu Ya political branding itu Ada tahapan Yang Tujuan Tentang Apa yang Akan diraihnya Yang tadi Tahapannya itu Dari mulai Personality branding Personality branding Dia siapa Dia dari mana Sosoknya seperti apa Nah tadi juga Personality branding Harus Lihat tahapan-tahapannya Nah misalkan Pak Jokowi Tujuannya sudah tercapai Jadi presiden Dia udah mewariskan Segala macam Tentang masalah infrastruktur Segala macam Itu buat bangsa Indonesia Dia punya reputasi juga Yang cukup baik Menjadi semasa menjadi gubernur Wali kota Dia cukup baik Dia juga punya prestasi Yang cukup baik Punya kompetensi Yang cukup baik Punya eksistensi Yang cukup baik Nah dimana eksistensi itu Dia gunakan untuk Menghajar media sosial Nah itu tahapan-tahapannya Mungkin bukan hanya Pak Jokowi Mungkin ada tokoh-tokoh nasional juga Yang kita tidak Tahu ya bahwa dia Terus dia apa Menglihatkan dirinya Untuk membranding dirinya Di media sosial Nah jadi bukan Bukan branding Branding itu Bukan hanya sekedar kita Memposting gambar bagus Ucapa Ucapan-ucapan Atau apalah gitu ya Punya Apa namanya Strategi-strategi Yang memang harus dilakukan Tahapan-tahapannya Karena bukan hanya Orang Apa netizen itu Gak melihat Sejauh mana Desainnya itu bagus Gak sejauh mana Dia punya Apa namanya Punya tampilan Yang grooming yang bagus Tapi sejauh mana Di medianya itu Bisa bermampaat Bagi netizen Nah itu Gitu Nis Nah itu ya teman-teman Pembahasan kita Seputar branding Branding Kalau misalkan Ada yang kurang kuas Silahkan Tulis di kolom komentar Ini baru segmen 1 Nanti kita akan lanjutkan Ke segmen 2 Oke Jangan lupa di subscribe Nah itu teman-teman Buat pembahasan kali ini Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan share ke teman-teman kalian Semoga Pembahasan kali ini Bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah